Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri dan PT Geopatra Solusindo Energi Pertama mulai merealisasikan kerjasama yang sudah disepakati. Kedua pihak sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman di Jakarta sebeberapa waktu lalu untuk bekerjasama dalam bidang energi. Kini kedua pihak mulai mewujudkan bentuk kerjasama tersebut dengan melakukan survei terhadap rencana yang akan dijalankan yaitu pengolahan air laut menjadi air tawar. Direktur Perumdata Rekan Energi Mandiri Tamerin menjelaskan saat ini masih terdapat beberapa opsi lokasi yang akan dijadikan tempat pengolahan air laut menjadi air tawar seperti di wilayah pesisir RT 58 Kelurahan Karanganyar Pantai serta kawasan konservasi Manggrup dan Bekantan. Diketahui untuk penyulingan air laut menjadi air tawar membutuhkan lokasi di wilayah pesisir sehingga memudahkan proses distribusi air tawar melalui pipa yang terpasang. Pengolahan air laut menjadi air tawar pada awal operasinya nanti akan diproyeksi untuk memenuhi kebutuhan air bagi industri hingga perhotelan yang ada di Tarakan. Setelah seluruhnya terpenuhi, barulah mensupport kebutuhan air bagu PDAM Tarakan yang sampai saat ini masih kekurangan pasokan, terutama saat kemarau. Ya, jadi kalau memang nanti sudah ada tepat baru dikerjakan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini pihak Geopater sudah diterahkan dan insya Allah kita pasti jalan. Nah, tahap kedua juga di dalam bulan ini juga bersama Geopater Takan Enet di Madiri juga kita lagi di bulan ini mengadakan survei lokasi untuk sumur tua. Jadi, salah satunya selain air bersih, tidak ada sumur tua air support.